selamat menikmati berlanjut dengan saya di channel edukasi pijat tradisional Tijak Arum Latihwangi dari Tulungagung tepatnya di kesempatan kali ini saya akan mempraktekan tata cara pijat perut dan manfaat dan resikonya saya jelaskan dalam video jadi sedikit keterangan pijat perut itu memang tidak gampang harus mengerti di bidangnya dan menguasai teknik dan ilmunya jadi tetap dan selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan pasien jadi ini beliau punya rasa sakit di bagian perut saya sudah izin konten ini boleh di record dan dipublikasikan oke kita ikuti semoga kita semua sehat selalu untuk yang kurang berkenan boleh dilewati video ini salam sehat kita ikuti awal mulai dari pembinaan perut kita harus melakukan pelemasan bagian pahal kanan kiri karena ini syaraf menuju ke perut jadi ini dilemaskan dulu semaksimal mungkin sekiranya sudah terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siap oke terima kasih terima kasih mbak akhirnya terima kasih Hai ini mandi wendian encik Bersi malanya tidak bunyi lu bisa datangnya masa gue itu nombor-nombor oke oke sekiranya ini tadi sebetulnya sudah saya pijat agak lumayan bagian sini sekiranya paha kanan kiri otak depan dan samping kanan dan kiri otak depan dan belakang sudah terasa lemas baru kita menginjak ke pembinaan area perut jadi pijat perut itu bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit waktu datang bulan kalau untuk perempuan untuk laki-laki bisa bermanfaat menyembuhkan perut turun atau kanser perempuan juga ada yang kanser jadi laki-laki juga ada jadi mengurangi resiko apa itu prostat untuk laki-laki mengurangi resiko hernia turun belok itu dari pijat perut itu bermanfaat karena ditata kembali jadi proses di dalam perutnya itu ditata istilahnya kalau ada usus yang tidak pada tempatnya lambung yang tidak pada tempatnya insya Allah dengan sarana pijat perut itu bisa ditempatkan ke kembali ke posisinya semula ditempatkan ke posisinya awal insya Allah seperti itu ini ini berarti yang kita ngirim ini ini oke kanan kanan ini kanan ini kanan ini kanan ini kanan maaf kanan ngomong izin dengan nunjuknya kaosnya terbuka dengan tujuan untuk pemijatan dan sementara jadi bukan untuk maksud lain semoga apa itu edukasi ini bermanfaat untuk kita semua di totoniatif bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mohon izin dengan cowok siami anu alhamdulillah kalau sakitnya diundak wajib puasa semuanya namo nganu perencana Allah penentu niki mungkin lah sakit jalan matur oke saya sakit itu niki jangan tarik nafas biasa nah lepaskan niki tinggi menara sakit yang kanan ini jadi ini yang kanan agak terasa kagum memang di dalam berut itu hanya terdapat jaringan lunak tidak ada tulangnya jadi kita harus waspada dan berhati-hati memang pembenarnya mengurangi resiko keram musuh pijat perut itu manfaatnya jadi memang banyak manfaat tapi ya harus benar-benar tepat sasaran maksudnya tepat sasaran itu pembenarnya untuk memirsa di luar rencana yaudah boleh gampang-gampang melakukan pijat perut terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.